Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo akhirnya mengizinkan menterinya untuk menghadiri undangan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya Jokowi melarang para menteri untuk datang ke DPR terkait adanya dua koalisi yang ada di DPR. Ditemui saat meninjau kantor pos di Bengkulu, Jokowi memastikan akan menugaskan menterinya untuk hadir rapat dengan DPR asalkan kistruh antara koalisi Indonesia hebat dengan koalisi Merah Putih selesai. Jokowi khawatir jika kistruh itu masih berlangsung membuat menterinya keliru karena dipanggil DPR dengan dua kubu. Jokowi menambahkan terkait surat edaran penundaan menterinya untuk mengikuti rapat dengan DPR dikeluarkan pada tanggal 4 November. Menurut Jokowi pada tanggal itu kistruh koalisi Indonesia hebat dengan koalisi Merah Putih masih berlangsung. Suratnya itu tanggal 4 November, ya kan? Pada saat di DPR itu baru rame-ramenya antara koalisi dan koalisi baru rame, ya kan? Ya sehingga kalau kita dipanggil ke sana, datang ke sini pasti juga keliru, datang yang di sana juga masih keliru. Oleh sebab itu, itu bukan dilarang, siapa yang melarang? Kita menunggu sampai yang di Dewan itu selesai, gitu loh. Sekarang sudah selesai, hari ini mungkin selesai. Ya kalau mau dipanggil silahkan, gitu. Terima kasih telah menonton!